Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Apa kabar anak-anak? Jumpa kembali bersama Bu Weni Kita akan belajar bersama Kali ini kita membahas tentang Menjaga kesehatan reproduksi remaja Siapkan alat tulis kalian Jangan lupa untuk menjaga kesehatan reproduksi remaja Jangan lupa mengisi presensi pembelajaran dari Materi yang kita bahas pada pertemuan kali ini Adalah tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi remaja Tujuan layanan Peserta didik memahami pengertian kesehatan Peserta didik melaksanakan cara menjaga kesehatan Reproduksi remaja Peserta didik memahami manfaat Menjaga kesehatan reproduksi remaja Dan peserta didik Menuliskan cerita pengalaman Menjaga kesehatan reproduksi remaja Selama pandemi Adapun manfaat menjaga kesehatan reproduksi remaja Meminimalisir kemungkinan terjangkit Meminimalisir kemungkinan terjangkit suatu penyakit Seimbang dengan perubahan kejiwaan Sering terjadi perbedaan perlakuan Antara remaja laki-laki dan perempuan Reproduksi sehat remaja Dikatakan sehat yaitu suatu keadaan Kuap prima Meliputi tidak hanya fisik, mental, dan sosial Tetapi juga bebas dari penyakit dan kecacatan dari sistem Fungsi dan proses melanjutkan keturunan pada usia 10-19 tahun Pubertas adalah awal masa remaja Dimana terjadi perubahan badannya Yang menandai kemampuan melanjutkan keturunan atau reproduksi Atau Kalian perhatikan Untuk proses tumbuh kembang remaja Mulai dari bayi Kemudian menjadi anak-anak Remaja Remaja awal, remaja akhir Dewasa Dan orang tua Ciri perubahan fisik pada remaja Untuk tanda seks primer Ditandai dengan terjadinya haid, mimpi basah Kemudian untuk tanda seks sekunder Untuk laki-laki Perubahan suara Tumbuhnya jakun Penis puah jakat bertambah besar Terjadi ereksi dan ejakulasi Dada tambah lebar Badan berotot Tumbuh kumis Cambang Dan rambut Sekitar kemaluan Serta ketia Untuk perempuan Pinggul melebar Pertumbuhan rahim Dan vagina Bayi darah membesar Tumbuhnya rambut Sekitar kemaluan Dan ketia Masa akhir balik Pubertas Nah Ketika mengalami Seperti gambar ini Berarti kalian sudah Mengalami pubertas Pada masa akhir balik Secara fisik Remaja putri Sudah bisa hamil Dan remaja putra Sudah bisa menghamili Namun demikian Remaja putra Dan putri Belum siap menikah Ciri-ciri dan tahapan Perkembangan Non-fisik Remaja Untuk remaja awal Usia 10-13 tahun Bisa kalian cermati Lebih dekat Teman sebaya Ingin bebas Mulai memperhatikan Tubuh Atau penampulan Masa remaja tengah Mencari identitas diri Timbul keinginan Kencan Atau pacaran Punya rasa cinta Yang dalam Mengembangkan Kemampuan abstrak Berhak Berikutnya Faktor coba-coba Faktor seksual Merupakan faktor Yang menyebabkan Timbulnya dorongan seksual Mabuk memakai obat Nah Buku porno Internet Atau visi di porno Sehingga Hal-hal tersebut Perlu dihindari Oleh kalian Berikutnya Hindari hal-hal Yang dapat menimbulkan Dorongan seksual Mengunjungi tempat sepi Berduaan Misalnya di hotel Membayangkan Hal-hal Yang berbau porno Nah Maka Agar sehat Secara Fisik Kalian harus Menghindari hal-hal tersebut Kemudian Cara Mengendalikan dorongan seks Kalian bisa melakukan Berbagai kegiatan yang Positif Seperti Belajar bersama Taat beribadah Sesuai agama Masing-masing Kemudian Mengembangkan hobi Berikutnya Memilih teman yang baik Nah Menurut kalian Mana teman yang baik Nah Teman yang Mengajak kita Belajar Kemudian Bersama untuk Berolahraga Agar tubuh kita Sehat Kemudian Untuk Teman yang tidak baik Nah Yang Mempengaruhi Nah Say no to drug ya Anak Say no to Merokok Nah Berikutnya Hindari seks Pranika Pengaruh buruk Akibat seks Pranika Bagi remaja Menambah risiko tertular Penyakit menular seksual HIV AIDS Remaja perempuan terancam KTD Apa itu? Kehamilan tidak diinginkan Pengukuran kandungan Dan lain-lain Trauma jiwa Rendah diri Berdosa Depresi Hilang harapan Masa depan Kemungkinan hilang Kesempatan Lanjutkan pendidikan Kerja untuk Remaja perempuan Bagi keluarga Menimbulkan aib Menambah beban ekonomi Pengaruh kejiwaan Pada anak yang dilahirkan Bagi masyarakat Meningkatnya Remaja putus sekolah Menambah beban ekonomi Baik anak-anak Selanjutnya Agar kalian menjadi Remaja yang sehat Terutama Menjaga kesehatan reproduksi Maka Kenali diri Dan manfaatkan Masa remaja Dengan sebaik-baiknya Untuk masa depan Yang cerah Untuk kalian Ceritakan pengalaman kalian Dalam menjaga Kesehatan reproduksi Selama pandemi Kirim di google form Yang diunggah Di google classroom Terima kasih Demikian tadi Layanan informasi Yang diberikan Bu Emi Terima kasih Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Sampai jumpa Terima kasih.